Saya mau memasuki hutan untuk melihat rel kereta api peninggalan zaman Belanda Ini bersama Bang Hendra dari Dayak Kenyah Dari Lepuk Tau Nah dari Lepuk Tau Ayo teman-teman, ikuti perjalanan saya dengan Bang Hendra Iya Kita masuk ke dalam ini teman-teman Bang Hendra ini Saya juga ikut ke dalam Udah biasa nih Bang Hendra, jalan kaki di hutan nih ya Nggak pakai sendal Ya Nah beliau nih yang tahu tempat peninggalan rel kereta api zaman Belanda yang berada di Kabupaten Brau ya Bang Hendra Orangnya agak pendiam dan agak pemalu Ini namanya Pati nurun Pati nurun Nah ini patinya pati nurun Oh pati nurun Ini basah kenyahnya pati nurun Ini pisangnya bu biji ini Oh bu biji ya Pisang hutan ini ya Iya Oh Tapi aneh juga Bang ya Pisang ini bisa ada pisang hutan ini ya Nggak ada yang tanam tumbuh sendiri Iya Ini masih di kebun-kebun ini ya Nah serang semut teman-teman Yang dari tanah Sampai sini masih ada motor Eh Lihat teman-teman jalannya Icin sekali ini Tapi kalau ini Kemarau ya kan Sering Enak jalannya Cuma harus dipotong-potong dulu ya kan Daun-daun di atas ini Sampai jumpa di atas ini Jawah ini Jawah ini ya Bangin raya Inilah perjalanan kita Untuk melihat Peninggalan Kolonial Belanda Yaitu Rel kereta api Yang ada di Tanjung Meredap Kebobatan Brau Dari kota Tanjung Meredap Ke arah sana Menurut Bang Hendra Empat kilo ya Bang Hendra Habis hujan deras teman-teman Kemarin Jadi Air polamnya Mungkin naik Jadi banjir Kau ada pondok Disini Kurang ngeplok juga Kayaknya Ya apa ini Bukan Belum ya Tapi ini ya Jalannya ya Kira-kira Lama enak Kesini ya Wah banyak Komutan ini Kayu ulin Kita mutar Teman-teman Jalannya Nah kita naik-naik Bukit ini Mereka eh teman-teman kita masih belum menemukan dimana tempatnya real kertapi itu karena bahan-teman bahan-teman kita masih belum menemukan kita masih belum menemukan dimana tempat real kertapinya kita enggak tahu apakah sudah diangkat karena kita ketemu jalan baru uang ya dibuat perusahaan sampai jumpa licin guys Iya lainnya bergetah takut-takut juga Oh lain nah teman-teman ini lain bijakah ini akar hampir mirip bijakah tapi ini lain bijakah karena tidak ada airnya dan juga bergetah bisa teman-teman lihat semua ya betul ya Bang enggak lain ini ya saya kira tadi betulan ini Halo semuanya teman-teman Hai kami udah jalan jauh begini belum dapat tempat dimana real keratapi itu karena jalan ini udah berubah Bang ya dan juga dalam anak sini ya kita nggak tahu gimana apa sudah diangkat atau gimana ya Oh masih banjir ya mungkin masih banjir jadi enggak kelihatan apalagi kan tertutup hutan-hutan ya akar-akar itu udah lima kiloan kita jalan kaki ini oke teman-teman kita lanjut lagi yuk istirahat dulu ya capek lupa bawa air minum juga cari kayu bejakah nggak ketemu juga ini ini Bang Hendra dari kampung mana Bang Hendra di sini Bang Indah Nah aku Indah suku Dayak apa mah kenyal Pertau kenyal Pertau salam dari Abang Hendra dari suku Dayak kenyal Pertau untuk saudara-saudara kita kenyah dimanapun berada ya kita melewati air banjir teman-teman kita belum menemukan dimana sih real keratapinya sebenarnya ada juga sih real keratapi ya Bang Hendra ya di sana Teluk Bayur cuma kita nyari yang di sini ya yang ceritanya ada ya sisanya di sini ya bisa rela keratapi jaman Belanda itu ya dalamnya jati teman-temanku semua kalau jatuh tenggelam gitu ini nah ini bukas pondoknya orang istirahat ini kebun coklat ya ya coklat ini oh ternyata mungkin ketenggelam banjir nih ya jadi kita enggak bisa kesana ya sampai sini aja kita Bang Hendra ya karena banjir mungkin disana Pak bisa ke sana lebih banjir ini ya teman-teman kita balik dulu ya Bang Hendra thank you saya bersama Bang Hendra balik dulu kalau banjir gini kita enggak bisa ngeliat juga real keratapinya ya kan ini sudah rawa airnya dalam betul teman-teman bisa lihat sendiri jadi kita balik aja ya mohon maaf nanti kita ke Teluk Bayur aja ngeliat real keratapinya gimana Bang Hendra Oke sip Oke sip sampai jumpa lagi ya di channel penerimba berikutnya oke sip selamat menikmati